Halo assalamualaikum di video kali ini saya akan membuat masakan simpel lagi kuah kepiting apa ya namanya ini nanti lihat saja bumbunya apapun namanya yang penting menikmat persiapkan tangan merah bawang putih bumbunya sudah saya tulis dan ini saya masukkan bumbu opor dan soto jadi ini jatuhnya seperti lode ya karena saya males untuk buat bumbu ya masa itu yang simpel-simpel namun enak dan ini saya tambahkan minyak sedikit saja satu sendok makan karena bumbu jadinya sudah ada minyaknya dan ini tahunya sudah saya putus saya buang airnya dan juga ini tambahkan lengkuas yang sudah dikepret kurang lebih sejempol kepiting ini sudah saya cuci bersih saya beli krosen sejumlah satu kilo besi ya daging saja dan untuk bumbunya setelah harum masukkan air airnya dua liter atau di kira-kira nah ini sudah selesai saya rebus masukkan juga tahu dan kepitingnya tadi setelah airnya dan tunggu sampai dia mendidih setelah itu tambahkan juga masaku atau penyedap rasa sesuai selera bisa tambahkan dua sendok dan disini tambahkan juga santeng para satu bungkus ini bisa dikira-kira santengnya bisa pakai santeng para yang 60 mili atau yang seukuran punyaan saya ini terserah ya dan juga tunggu sampai dia mendidih jangan sampai terlengahnya supaya tidak becah santengnya tetap diaduk dan ini saya tidak suka kental-kental banget ya teksturnya seperti ini sudah mateng parah sudah siap untuk disajikan jangan lupa tambahkan aromatik yang lain tapi saya tidak pakai ini sudah enak karena ada bumbu hopernya ada bau-bau jintennya dan juga tambahkan gula garam cicip rasa demikian resep yang saya diberikan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa subscribe Terima kasih wassalam